Intro Baik kita bahas lagi pemirsa kaitannya dengan umroh dibuka lagi yang sudah diberikan angin segar oleh pemerintah Arab Saudi kita sudah tersambung dengan Pak Firman M. Nur yang merupakan ketua umum dari DPP Ampuri Assalamualaikum Pak Firman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik salam sehat untuk Anda Pak Firman Alhamdulillah terima kasih Kami baru saja tadi berbincang dengan salah satu jamaah umroh yang baru saja tiba di Tanah Suci dan saat ini masih menjalani proses karantina tadi kami sempat singgung apakah memang ada tambahan-tambahan dan lain-lainnya begitu ya kaitannya dengan biaya dan lain-lain benar ya memang ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh jamaah di luar dari biaya yang memang sudah dikeluarkan sebelumnya Pertama adalah umroh kali ini yang dibuka di tahap 3 keberangkatannya kemarin tanggal 1 November adalah keberangkatan pertama jamaah umroh di luar Saudi Arabia dan kita bersyukur kepada Allah SWT Indonesia mendapatkan kesempatan pertama untuk bisa mengirimkan jamaahnya ke Tanah Suci ini bahwa kesyukuran bagi kita semuanya dan karena umroh ini berlaku, dilakukan dalam kondisi pandemi atau istilah yang paling terkenal adalah new normal tentu ada kebijakan atau protokol baru yang dibebankan untuk memastikan perjalanan ini aman dan nyaman bagi seluruh jamaah jadi akan simbol kebijakan berjaya antaranya adalah adalah bakal selanusia dari 18 ke 50 tahun yang kedua diwajibkan bagi seluruh jamaah yang akan berangkat harus lulus tes PCR atau swipe ini juga akan ada tambahan biaya dan akan ada karantina selama 3 hari di kota kedatangan baik di Jeddah, Mekah, atau di Madinah untuk memastikan bahwa jamaah ini kondisinya sehat dan betul-betul sehat sehingga setelah 3 karantina 3 hari karantina baru bisa menjalankan ibadahnya jadi banyak hal lain yang menyebabkan penyesuaian biaya baik, 30% begitu ya kurang lebih kira-kira ya asumsinya sekitar 30% dari biaya umroh sebelum ditutup tanggal 27 Februari yang lalu baik, Pak Firman kalau dari data Anda sudah berapa jamaah yang diberangkatkan sejak kemarin? kemarin baru berangkat sekitar 310 atau 320 yang baru berangkat dan kondisi saat ini kenapa tidak bisa banyak karena memang Pemirsa Kerajaan Saudi Arabia memperlakukan persyaratan lain yaitu hanya boleh menggunakan pesawat Saudi Airlines saja jadi jamaah umroh yang berangkat ke Tanah Suci hanya bisa menggunakan satu pesawat yaitu Saudi Airlines karena saat ini Saudi Airlines masih beraprosional 3 kali seminggu makanya belum banyak yang bisa berangkat kurang lebih 300 sekian ini berapa persen dari jamaah umroh yang memang pada saat itu gagal berangkat atau ketika umroh ini ditutup untuk seluruh negara? ya ketika umroh ini ditutup seluruh negara Indonesia saat itu di sisi-sisi sekopat itu sudah terdaftar sekitar 50 ribu 56 ribu jamaah umroh yang sudah lunak dan siap berangkat nah untuk priori keberangkatan awalnya kami tetap memprioritaskan kami mengajak juga untuk anggota kami anggota Ampuri Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia yang meranggotakan lebih dari 450 penyelenggara ini untuk memprioritaskan jamaah yang tertunda dulu namun dari batasan usia saja sudah 60 persen tidak bisa berangkat karena usia mereka di bawah 18 tahun atau di atas 50 tahun jadi hanya tersisa sekitar 26 ribu jamaah saja yang qualified sesuai dengan batasan usia artinya apakah memang ada kompensasi bagi jamaah yang belum diperbolehkan untuk berangkat di bawah usia 17 tahun maupun yang berada di atas usia 50 tahun saat ini kami Mbak Rizka tidak bisa memberikan kompensasi apapun karena umroh dalam new normal ini kebijakan semuanya berlaku kebijakan Saudi Arabia baik tentang pembatasan usia lulus web PCR lain sebagainya tadi itu berlaku jadi kita hanya bisa menyampaikan kejamaah kondisi yang ada dan sambil berharap keadaan ini kembali normal umroh bisa sebagaimana sediakanlah yaitu kuotanya unlimited kemerangkatan sehari lebih dari 5.000 orang dari Indonesia dan bisa kapanpun siap dan langsung berangkat baik Pak Firman kita sudah tersambung juga dengan Pak Arfi Hatim dari Dirjen Bina Umroh dan Haji Khususus dari Kementerian Agama Assalamualaikum Pak Arfi Waalaikumsalam Mbak Rizka selamat malam selamat malam Pak Arfi disini sudah ada Pak Firman juga dari Ampuri tadi kita sudah sempat berbincang sedikit Pak Arfi kalau boleh tahu dari Kemenak sendiri untuk regulasi umroh yang baru ini menyesuaikan dengan kondisi pandemi sudah selesai dan sudah dikeluarkan ke Pak? sudah Pak dan kami sudah mengedarkan juga pada seluruh pendidikan perjalanan di umroh kepada asosiasi kepada stakeholder yang terkait dalam penyelenggaran di Pada Umroh Kementerian Perhubungan Kementerian Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM di Cedimigrasi serta KKP sehingga ini jadi perdoman bagi kita sebuahnya dalam penyelenggaran di Pada Umroh di masa pandemi COVID-19 ini baik regulasinya seperti apa Pak kalau boleh disampaikan sedikit bocorannya mungkin ada beberapa hal ya tentu yang pertama yaitu terkait dengan persyaratan jumlah persyaratan jumlah pertama dari sisi usia kita mengikuti ketentuan dari pemerintah Arab Saudi yaitu usia 18 sampai 50 kemudian tidak memiliki penyakit penyerta atau penurut menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atau risiko yang timbul akibat COVID-19 dan yang terpenting lagi adalah bukti bebas COVID-19 karena ini juga diperseratkan oleh pemerintah Arab Saudi yaitu yang berlaku 72 jam sejak tampilan tempel hingga waktu keberangkatan ke Arab Saudi termasuk juga penerapan protokol apa kesehatan baik di tanah air selama perjalanan maupun di Arab Saudi dan PPU bertanggung jawab itu melakukan karantina karena cemahnya akan berangkat ke Arab Saudi dan juga setelah ubah dari Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik bagi pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia untuk bandara keberangkatan kami menetapkan ada 4 yang pertama adalah Soekarno-Hatta Batang kemudian yang kedua Jawa Timur yang ketiga bandara Sultan Rasamudi Perluisi Selatan dan Kuala Namu Sumatera Utara walaupun untuk tahap awal kita mengetahui bersama bahwa keberangkatan ke Arab Saudi itu baru hanya dari Batara Soekarno-Hatta Jakarta untuk transportasi udara ya kami mengimbau pada seluruh penyelenggara ibadah umroh yang diperangkatkan jumlahnya agar gunakan maksapai yang direct atau langsung ke Arab Saudi Baik Pak Arfi adakah alasan khusus mengapa hanya dipilih 4 bandara besar saja iya jadi kita ikuti edaran dari kementerian hukum dan hak tentang penerapan atau perlakuan bagi penanganan kepulangan warga negara dan kedatangan warga negara asing dari luar segeri termasuk juga ada keputusan menteri hukum dan HAM tentang pemeriksaan tempat pemeriksaan imigrasi tertentu sebagai tempat masuk dalam masa adaptasi kebiasaan baru dalam keputusan menteri hukum dan HAM tersebut sesungguhnya ada 7 bandara untuk tempat pemeriksaan imigrasi selain 4 yang tersebutkan tadi termasuk juga di dalamnya apa hal Nabi Batam Denpasar dan Nado tapi ini kan kita harus memastikan dan mengendalikan segala sesuatunya jadi tidak hanya kementerian agama kesiapan dari KKP sebagai kandat terdepan kemudian di change imigrasi ke tempat pemeriksaan imigrasi termasuk juga ada yang saksapura gitu baik untuk tahapan sendiri Pak Arfi ini seperti apa untuk keberangkatan kalau tadi ada menyampaikan harus ada masa karantina sebenarnya 3 hari lalu ketika nanti Jemaah akan kembali ke Indonesia apakah memang juga akan tetap dilakukan karantina kemudian karantina ini akan dilakukan dimana gini sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh otoritas bandara Arab Saudi yaitu GAKA maka warga negara atau Jemaah Umroh yang akan kembali ke tanah air harus dilakukan PCR swab di tempat keberangkatan artinya di Arab Saudi jadi ketika tiba di Arab Saudi maaf ketika tiba di Indonesia tentu sudah harus memperlihatkan hasil PCR swab yang negatif apabila tidak bisa memberikan atau memperlihatkan PCR swab maka perlu dilakukan karantina di Indonesia sambil dilakukan PCR swab ini kita mengikuti kepada kebijakan atau edaran dari Satgas Penanganan COVID-19 tentang penanganan kepulangan warga negara Indonesia dari luar negeri dimana dipersyaratkan ada hasil PCR swab dari negara tempat keberangkatan baik Pak Arfi saya ke Pak Firman terlebih dahulu Pak Firman tentu ini menjadi situasi yang tidak mudah begitu ya untuk menjalankan ibadah umrah bagi para jamaah dari teman-teman travel umrah sendiri untuk melakukan persiapan ini kira-kira seperti apa kaitannya dengan protokol kesehatan yang memang harus diterapkan oleh seluruh jamaah baik di Indonesia maupun juga ketika berada di Tanah Suci ya kita sampai saat ini berusaha memenuhi sebuah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan baik oleh pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Saudi Arabia tentu semua kebijakan itu dalam artian untuk memastikan keamanan keselamatan jamaah karena Saudi Arabia sendiri sebelum melakukan pembukaan umrah ini melakukan tahap tampak analisa yang sangat dalam dan uji coba yang selalu berkelanjutan hingga masuk kepada tahap di mana jamaah Indonesia dianggap cukup baik dan cukup aman untuk diterima di negara Saudi ini kebuah kesyukuran kita semuanya kita berharap jamaah-jamaah tersebut dapat menaksanakan ibadah di Tanah Suci dengan baik mengelai ketentuan-ketentuan itu kita akan coba untuk kita sosialisatikan dengan baik ke para jamaah agar keberangkatan umrah di masa pandemi ini betul-betul bisa dipahami kondisinya sangat berbeda dengan umrah sebelum pandemi yang lalu dimana banyak protokol yang harus ditenuhi banyak hal yang harus dilakukan dan sifatnya dilakukan bersama-sama dengan rombongan jadi tidak boleh terpisah dari rombongan bahkan ada batasan minimal satu rombongan untuk menunaikan ibadah umrahnya yang kemudian yang lain daripada itu penting sekali untuk selalu berorok koordinasi karena jadwal ibadah itu sendiri sudah terjatuh dengan baik oleh sistem ekta marna yang mereka berikan sehingga tidak ada jamaah yang tidak melaksanakan umrah di waktunya karena kecuali di waktu yang telah ditentukan beliau mereka tidak bisa melaksana umrah takutnya akhirnya belum sempat menunaikan umrah dan harus pulang ke tanah air artinya memang sudah disiapkan jadwal secara khusus dan harus dilakukan secara rombongan begitu ya betul Pak Firman kalau biasanya masyarakat masih bisa pergi sendiri untuk melakukan ibadah umrah namun kali ini tidak bisa ya kadang maksudnya saya bukan biasanya tetap menggunakan PPU penyelenggara untuk berangkat namun disana mereka self-service mengatakan bahwa sudah pengalaman sudah string lain sebagainya kami izin Pak kami melaksana sendiri sekarang tidak bisa semuanya harus bersama-sama artinya harus mengikuti aturan yang memang sudah diterapkan dari travel umrah maupun juga dari pebahak pemerintah Arab Saudi begitu ya Pak Firman betul lain daripada itu kami berharap semua siapapun akan berangkat ke tanah suci memastikan dirinya untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas dirinya dan bertanggung jawab at jamaah yang lainnya misalnya begini sudah merasam bahwa mereka tidak fit kurang sehat dan sebagainya berusaha untuk tidak memaksakan diri untuk berangkat karena kita ingin ibadah kita ingin nyaman selamat kembali ke tanah air masing-masing begitu juga jamaah yang lainnya baik Bapak-Bapak kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini kita masih ada satu segmen berikutnya tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara sesaat lagi terima kasih telah menonton